Terima kasih telah menonton 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 ditunda untuk misalnya pasien yang hamil, kita nunggu dulu sampai kelahiran dan sebagainya kita tetap pasif dengan sekian bulan atau pasien yang di luar negeri kemudian dia harus kontrolnya berapa bulan sekali datang, sebenarnya kalau masih ada kontrol dan sebagainya itu terpantau dan tidak boleh terjadi kelainan atau menghukus yang baru, berarti ada yang sesuatu yang hilang kalau waktu terbaik untuk perawatan seharusnya berapa minggu sekali sebenarnya banyak yang menghancurkan dua minggu sekali, ada yang tiga minggu sekali ada yang sebulan sekali, itu untuk mengganti karetnya saja? tidak cukup hanya mengganti karet memang sekilas seakan-akan cuma mengganti karet, tapi dari mengganti karet itu ada, karet itu juga ada banyak macamnya, jadi kemudian juga dengan mengganti karet itu biasanya diikuti dengan mengganti kawat dan sebagainya, ada yang dimasukkan, ada yang ditarik jadi memang banyak yang dikerjakan jadi kalau hanya mengganti karet saja mudah baik dokter, ini kan biasanya setelah menggunakan kawat gigi saya lagi karena saya sudah pernah menggunakan kawat gigi juga dulu, itu kan apakah memang harus menggunakan retainer atau yang bening bentuknya seperti gigi itu apa ya dok namanya? ya itu juga retainer juga itu apakah memang harus menggunakan itu yang pertama, yang kedua apakah memang orang yang akan merapikan gigi itu harus menggunakan tahapan kawat gigi terlebih dahulu baru menggunakan retainer karena retainer itu kan juga sebenarnya dia kawat juga kan dok, tapi memang bentuknya hanya langsung dipakai dan bisa dilepas ini pertanyaannya sulit jadi gini, kalau removable atau kawat kawat bracket itu sendiri ortodontis atau perawatan ortodontis itu memang ada yang removable, ada yang fix yang fix itu bracket kalau yang kawat removable itu bisa untuk kasus-kasus yang anak-anak atau ringan, itu juga pegas jadi isinya bukan penahan, tapi pegas nah retainer tadi beda lagi jadi kalau pakai bracket itu berarti dia dirapikan dulu pakai fix appliance dulu habis itu setelah selesai ditahan dengan retainer tadi ya itu juga removable tapi ada tahapan-tahapan pada kasus-kasus yang ekstrim bahkan kasus yang parah itu kita memakainya removable dulu jadi pakai alat-alat kayak bionator apa namanya pakai alat-alatnya semacam itu ada pegasnya ada pengaktifnya nah itu dulu kemudian biasanya disambung sama fix retainer atau bracket baru ditahan lagi jadi memang ribet juga ya makanya itu jadi bukan tidak bisa di-generalisasi pada saat dia pakai kawat itu kita lihat kalau sudah rapi berarti ini sebagai penahan tapi kalau masih berdesakan masih masih kacau kesusunan giginya berarti dia tahapan yang baru dimulai atau sambil jadi se-apa namanya bersamaan oke tapi untuk ada beberapa metode yaitu dengan mengikis gigi begitu ya dok ya nah apakah ada juga kasus yang sebelum menggunakan kawat gigi itu giginya harus dikikis dulu karena permasalahan gigi yang dialami terlalu tebal atau gimana sebenarnya kalau pengikisan gigi itu lebih gigi itu kalau di orto itu bukan di asah tapi di slicing itu antara selah giginya yang biasanya diambil itu yang diperbolehkan tapi kalau dilakukan pengasahan permukaan atau namanya bukal ya kalau dari medisnya itu jadi kalau permukaan gigi ini yang di asah itu gak boleh tapi yang boleh adalah samping-sampingnya jadi dari samping-sampingnya itu fungsinya apa biasanya ada gigi yang karena dia kecepit mohon maaf dia bentuknya kayak kipas banget jadi bawahnya itu kecil terus makotanya lebar banget jadi yang di asah adalah samping-sampingnya itu interproximal namanya jadi selah-selahnya itu yang di asah namanya slicing jadi bukan di asah dari permukaan depannya terus saya juga termasuk gigi yang sebelum pakai kaut gigi itu dicabut dok emang harus atau tergantung kasusnya tergantung kasus tergantung kasus ya untuk pencabutan itu jadi memang kita harus hitung banget dengan diagnosa itu itu artinya lihat foto rongsen pelajar dari model gigi cetakannya itu terus baru kita memutuskan dicabut ini dokter Lila seru sekali kita berbincang-bincang masalah ortodontis ya mungkin ada terakhir yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan perawatan gigi atau mungkin bisa datang kemana kalau mau melakukan perawatan gigi bersama dengan dokter Lila silahkan untuk pemirsa dan yang berbahagia bahwa kali ini pembahasan memang untuk spesialisasi kawat gigi atau bracket jadi memang perawatan kawat gigi sebaiknya dilakukan oleh yang kompeten spesialis ortodontis kemudian bila bisa mencari klinik yang timnya terpadu artinya ada dokter spesialis yang lain jadi klinik bersama ada dokter gigi spesialis spesialis ortodontis spesialis bedah mulut spesialis konservasi yang itu mendapatkan pasien akan mendapatkan pelawannya nanobi sempurna jadi untuk tahapannya dan sebagainya kontrol rutinnya jadi bisa untuk dokter keluarga dan kebutuhan sendiri baik terima kasih banyak dokter Lila atas sharing-sharingnya pada malam hari ini di Cakrawal Malam tentunya semoga kita bisa ketemu lagi untuk lain kesempatan terima kasih banyak dan pemirsa itu tadi beberapa tips juga trik yang sudah disampaikan oleh dokter Lila sebagai seorang spesialis dokter gigi ortodontis jadi setelah ini kita juga masih memiliki banyak sekali informasi bersama dengan Ruli Perdana jadi jangan kemana-mana pemirsa tetap di Cakrawal Malam setelah yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati